Bagi Anda pengguna aktif Instagram, Anda sering banget mendengar apa yang disebut sebagai ghost followers atau followers hantu Yaitu adalah followers-follower yang bisa jadi tidak aktif Dan sebetulnya mungkin Anda penasaran lebih dalam tentang apa itu dampaknya pada akun seperti apa Dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini Hai kembali bersama saya Niko dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sebetulnya apa sih yang disebut sebagai namanya ghost followers di Instagram Dan sebetulnya apa sih dampak itu dan bagaimana cara mengatasinya Tentunya ada banyak aspek dan banyak topik sekali terkait dengan yang namanya ghost followers ini Dan sempat di beberapa tahun terakhir gitu ya menjadi sebuah perdebatan yang signifikan banget gitu ya Kalau punya ghost followers terlalu banyak misalnya dari beli dan segala macam kira-kira dampaknya apa Nah sebenarnya kita harus step by step dulu ya memahami bahwa apa sih disebut sebagai ghost followers Jadi ghost followers di Instagram sebetulnya adalah mereka yang bisa jadi Satu bisa jadi mereka yang tidak aktif berinteraksi dengan Anda Kedua memang bisa jadi dia yang tidak pernah buka akun atau boleh kita bilang sebagai bot gitu ya Yang terutama biasanya Anda beli dan lain-lain Kemudian yang ketiga bisa jadi karena memang dia aktif tapi dia memang tidak melihat postingan kita saja Berarti memang secara ranking, ranking kita di tempat atau si followers kita yang memang tidak tinggi saja Sehingga postingan kita tidak pernah akan terlihat sama dia Kadang-kadang beberapa orang bisa jadi followingnya Jadi dia bisa follow sampai 1000 orang, 1500 orang yang membuat bisa jadi akun kita Itu ya di daratan paling bawah banget dan tidak mungkin dia melihat postingan kita lagi Yang artinya itu disebut juga yang namanya mass followers Nah, tipe mass followers biasanya juga bisa jadi ghost followers Nah, gimana cara kita mengetahuin sebetulnya berapa sih ghost followers kita Dan kita langsung lihat ke layar HP saya Nah, cara kita untuk mengetahuin yang namanya ghost followers kita Anda bisa perhatikan di sini adalah follower saya ada di angka 239 ribu orang gitu ya Secara detail, ya gambaran kisaran aja gitu ya 239K Kalau kita lihat ke halaman insight gitu ya Anda bisa perhatikan di bagian sini Anda bisa masuk ke dalam your audience atau total followers Anda klik Scroll ke paling bawah Di sini Anda akan masuk ke dalam namanya most active times Most active times adalah waktu di mana orang buka Instagram Anda Tapi pada fase ini Kita bisa pakai untuk ngecek jam berapa sih yang ideal buat kita posting setiap hari Tapi bukan itu yang kita cek Yang kita cek adalah di bagian days Jadi saat Anda perubah dari hours ke days Maka grafiknya akan berubah Di mana grafiknya berubah lah Kalau Anda tap grafiknya Akan muncul angka-angka seperti yang ini 175K gitu ya 175K Dan kalau Anda perhatikan Kita bisa perhatiin bahwa tadi 239.000 yang follow saya Kalau kita kurangin 175.000 Anda bisa perhatikan bahwa dari follower saya 239.000 tadi 64.000-nya adalah yang tergolong sebagai yang namanya ghost followers Kenapa? Karena menurut data ini Bahwa dari 239 follower saya Rata-rata yang aktif dari semua keseluruhan follower saya secara harian Ternyata cuma diangka sekitar 174.000-175.000 orang saja Artinya sekali lagi Sekitar 63.000-an Itu adalah mereka-mereka yang boleh dibilang Yang nggak pernah buka Nggak pernah aktif Dan lain-lain Apakah salah? Tentunya enggak teman-teman Kenapa? Karena yang namanya orang yang buka Instagram Apakah harus buka Instagram tiap hari? Ya nggak juga kan Bisa jadi dia bukanya seminggu sekali Bisa jadi dia bukanya tiga hari sekali Bisa jadi dia sebulan sekali Who knows? Yang pasti Kadang-kadang orang yang pakai Instagram Belum tentu buka Instagram setiap hari kan Ya mungkin Anda dan saya Tapi pada dasarnya Itu dianggap dengan ghost followers juga Nah Gimana caranya kemudian kita melihat Beberapa kasus Saya juga pernah lihat Pernah bahas di dalam postingan saya Mungkin saya akan scroll cukup lama ke bawah Di bagian yang ada gambar Kayak hantu gitu ya Hantu icon ini Nah ini adalah Salah satu pertanyaan yang saya juga Pernah dapatkan waktu itu adalah Dari Steven Fotografi ya Perlukah menghapus ghost followers Agar jumlah like meningkat Kadang-kadang Anda juga merasa bahwa Ghost followers aku banyak banget nih Mungkin enggak kayak tadi Apakah kemudian kita harus hapus? Jawabannya ya tentu Sebisa mungkin memang dihapus Tetapi pada dasarnya Anda enggak perlu Takut gitu ya Bahwa dalam Proses perjalanannya Ini sekali lagi juga ada panduannya Anda bisa baca di postingan ini Dimana di postingan ini Anda bisa perhatikan bahwa In the process gitu ya Anda bisa ngecek Bahwa di postingan ini Saya juga menjelaskan kepada Anda Tentang seperti apa sih prosesnya Dan halaman ini Anda bisa ya Fokusin lagi gitu ya Untuk coba baca Dan yang menarik adalah Di slide yang bagian ini Anda bisa perhatikan bahwa Ini disebut dengan namanya Post Rich Rate Dimana Post Rich Rate itu adalah Rata-rata berapa banyak sih Kalau total followers yang kita miliki gitu ya Dan berapa banyak rata-rata Statistik gitu ya Menjangkaunya Jadi kalau Anda perhatikan di sini Bentar ya Oke Saya harus balik lagi Ngecek yang ini Saya geser lagi ya Nah kemudian di sini Anda bisa lihat Bahwa dari data 2019 Untuk akun Yang 10 ribu Rata-rata Idealnya adalah 27% Orang yang dijangkau Jadi kalau followers Anda 10 ribu Minimal saat Anda posting Idealnya menjangkau 2.700 orang Gitu ya Kalau di bawah 2.700 orang Berarti akun Anda terlalu banyak Punya bot Atau banyak punya ghost followers Sebaiknya Anda coba evaluasi Strategiknya lagi Tetapi buat akun yang 10 ribu sampai 50 ribu followers Biasanya angkanya di angka 25% Beda lagi di followers Yang punya akun Di antara 50 sampai 20 ribu Yang drop sampai sekitar 18% Termasuk Akun-akun Instagram Yang punya followers Di atas 200 ribu Biasanya reach rate Atau jangkauan dari postingan ini Hanya menjangkauan sekitar 14% Ini statistik ya teman-teman Jadi bukan penelitian dari saya Ini penelitian dari Rifal IQ Dimana sekali lagi Ini base-nya adalah data Statistik yang Ya database dalam jumlah besar Tentunya gak Cuma spesifik di masing-masing account Tapi pada dasar kita dapat gambaran Bahwa sejatinya Saat kita posting di Instagram Apakah kemudian jangkauan kita Kok gak bisa banyak Jawabannya Apakah sesuai dengan Statistik ini dulu ya Kalau misalnya sesuai dengan Statistik ini berarti Ya akun Anda baik-baik aja Tapi bukan berarti saat Anda Bisa punya ghost followers Yang dikit Kemudian harus menjangkau 175 ribu orang tadi Jawabannya impossible Benar-benar Biasanya tipikalnya adalah Sekitar Kalau di saya Karena satuannya adalah 14% tadi Berarti 14% dari 175 ribu Atau 14% dari 239 ribu Jadi Anda boleh pakai Berapa pendekatan ya Boleh berdasarkan tadi Jumlah orang aktif Yang sebetulnya lebih valid Di satu sisi Anda juga bisa Yang gak mau ribet Ngitung langsung dari Total followers Anda keseluruhan Itu juga boleh Apapun itu pada dasarnya Anda harus punya gambaran Bahwa tidak akan Pernah mungkin Total followers Anda semua Itu saat Anda posting Kemudian akan menjangkau 100% orang Impossible teman-teman Dalam kebanyakan kasus Yang saya pernah dapatkan Yang pernah saya pribadi rasakan Adalah bisa menjangkau Sekitar 60-70 sampai 80% Maksimum Saya jarang lihat Di 90% Sampai even 100% Jadi kalau Follower saya 100 ribu Saat saya posting Itu impresion dari homenya Sampai 100 ribu Persis seperti angka follower saya Impossible Tidak pernah akan terjadi Artinya Sekali lagi Anda tahu Bahwa dalam proses perjalanannya Yang namanya ghost followers Itu tentu Akan jadi challenge banget Tantangan banget Dan apakah Anda harus hapus Sampai total Total-total Hapus Jawabannya impossible teman-teman Gimana cara saya hapus 69 ribu orang Dan apakah saya tahu Orangnya yang mana Jawabannya itu impossible kan Tetapi Ada nggak cara kita mengetahuin Biasanya ada Misalnya dengan cara Seperti ini Anda bisa ngecek di Account Anda Anda bisa cek dari followers Anda Kadang-kadang Anda bisa lihat Dari account Anda itu Kadang-kadang bisa jadi Namanya aneh-aneh Maksudnya Tapi kalau saya perhatikan di sini Itu so far Namanya nggak ada yang aneh-aneh Kadang-kadang Anda bisa ketemu Nama-nama Kayak nama bule semuanya Kemudian namanya aneh Kayak ada angka-angka gitu Jadi saya nanti Nggak bisa Menjudging Beberapa orang Atau yang tipikal Misalnya nggak ada Profile picture-nya Yang biasanya kayak Gambar Kosongan gitu ya Nah kayak gini ya Juju 4.50 Nah gini Anda bisa lihat Bahwa postingan yang nggak ada Profile picture-nya nggak ada Followers-nya juga dikit Following-nya banyak Nah ini bisa jadi Indikasi kayak semacam Bot yang bisa jadi Itu datang dari Ghost followers Yang tadi Anda sebutin Kenapa? Ya karena Visi banget ya Profilenya Namanya nggak jelas Satu namanya aneh Post-nya nggak ada Followers-nya dikit Following-nya banyak banget Lagi gitu ya Dan apakah menurut Anda Dia bakal berinteraksi Dengan postingan Anda Saya yakin relatif Nggak akan gitu Jadi Anda bisa jadi Nge-remove dia Yang ini Anda bisa Klik remove Anda bisa remove followers Dan dia akan kehilang Dari Anda Tapi Pertanyaan saya gini Apakah worth it Waktu Anda dihabiskan Hanya untuk Hapusin manual Kok saya merasa Bahwa itu Nggak perlu juga Karena saya yakin Waktu Anda jauh lebih penting Buat aktivitas yang jauh lebih Optimal Toh dalam perjalanannya Namanya Instagram Itu pasti akan terus Melakukan security Update gitu ya Menghapus semua Akun-akun bot Dan yang sifatnya adalah Yang tidak real Seperti itu Jadi Sebetulnya di bawah santai aja Karena in the process Sekali lagi Instagram akan Bantu kita bersihin hal-hal Seperti itu Dari Instagram sendiri Karena merugikan Instagram sendiri Dalam jumlah besar Jadi Anda nggak terlalu perlu Pusingin versi manual Seperti itu Nah anyway Sebetulnya itu Sedikit banyak insight Terkait dengan ghost followers Semoga Anda bisa dapat Sedikit banyak Gambaran itu Kalau memang Anda punya Pemikiran sendiri Silahkan tuliskan di komentar Saya sangat senang banget Saat Anda Pengen share sesuatu Di dalam komentar itu Dan pastikan Anda untuk subscribe Di channel ini Untuk mendapatkan update-update terbaru Dan tips-tips terbaru Seputar Social media marketing Dan kurang lebih Itu yang bisa dijelaskan Dari video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video Yang lain